Shalom sahabat youtuber, kali ini saya akan membagikan rahasia resep salad buah enak yang rasanya creamy, segar, tetapi tidak membuat enak penasaran dengan bahan-bahan campuran saus saladnya, yuk disimak videonya sampai selesai ya sekarang kita akan membuat persiapan untuk buah-buahannya buah yang sudah saya siapkan, ada apel, ada melon ada jeli melon, ada pir, dan parutan keju untuk taburan serta untuk garnis atau hiasan sudah saya siapkan buah kaleng longan, jeruk manis, anggur, dan potongan-potongan dari buah apel kita lanjut dengan bahan saus saladnya disini saya sudah siapkan mayonaise, susu kental manis, susu bubuk, krimer bubuk, saus tomat, dan jeruk nipis kita lanjut dengan mencampur semua bahan-bahan saus saladnya ke dalam wadah sekaligus sekaligus yaitu mayonaise sebanyak 180 gram kemudian 1 sendok teh saus tomat lalu tambahkan 2 sendok makan krimer bubuk lalu masukkan 2 sendok makan susu bubuk dan 2 sendok makan perasan jeruk nipis kemudian tambahkan 2 saset susu kental manis dan setelah itu semua bahan ini kita aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang bergerindil dan hasilnya seperti yang tampak dalam video ini sangat-sangat creamy sangat enak rasanya dan segar dicamin bikin nagi dan sekarang kita akan menata buah-buahan ke dalam wadah yang sudah siapkan kita taruh buahnya selang-seling di atas wadah sampai penuh kemudian setelah buah penuh kita taruh saus salat di atasnya sampai menutupi permuka semua permukaan buah lalu kita taburi di atasnya dengan keju parut sampai menutupi permukaan saus salatnya dan kita mulai menghias permukaannya dengan buah-buahan yang sudah siapkan sebelumnya sebagai garnish supaya tampilan dari salat buah kita sempurna di samping menarik namun juga rasanya yang enak cara menghiasnya tergantung sesuai dengan kreativitas kita masing-masing dan hiasan yang saya buat seperti yang tampak pada video ini sangat menarik bukan dan kelihatan segar nah demikianlah video saya kali ini sampai jumpa di video saya selanjutnya selanjutnya